Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Umbi M di AgroTV Ya, kali ini Anda akan saya ajak Untuk bersama Pak Sururi Yang memanfaatkan atap rumahnya Sebagai kebun sayur Tonton video ini Sampai selesai Yang belum subscribe Tolong silahkan di subscribe Agar jika ada Video-video baru Anda Mendapatkan notifikasi dari AgroTV Yang sudah subscribe, tonton terus Ikuti terus channel ini Sehingga Anda Tetap menjalin hubungan Selaturahim bersama saya Dek itu kalau tidak Langsung dibangun atasnya Dikasih atap Itu Ada kerusakan Baik itu kerusakan Pecah atau lainnya Biar dek ini bermanfaat Tidak rusak Makanya saya tanami Dengan berbagai macam sayuran Yang mana tujuannya ini adalah Disamping untuk menjaga dek ini Juga untuk penghijauan Juga untuk manfaat Juga untuk manfaat Untuk keluarga Biar dapur tetap Ngepul Dan juga Bermanfaat untuk sesama Untuk dibagikan kepada Para tetangga Sahabat dan teman-teman Nah Di atas dek ini Saya menanam Berbagai macam sayuran Ada terong Ada terong Ada tomat Ada tangkung Ada bunga kol Ada kubis Dan buncis Nah Tentang cara penanaman Berbagai macam sayuran Di polybag Itu sebenarnya mudah Ya Asal tahu ilmunya Ya Caranya adalah Pertama yang perlu kita siapkan Polybagnya Polybag yang dipakai Untuk menanam sayuran Itu bervariasi Untuk tanaman Tomat Itu Kita bisa menggunakan Polybag ukuran 30 x 15 Demikian juga Untuk tanaman Bunga kol Kubis Itu cukup Kita menggunakan Polybag ukuran 30 x 15 Untuk tanaman-tanaman Yang Akarnya Itu Banyak Dan kuat Seperti Terong Itu sebaiknya Menggunakan Polybag Di atasnya 40 Lalu media lain Yang perlu dipersiapkan Adalah Media tanam Media tanam yang baik Adalah Tanah Lalu sekam bakar Lalu kohe Atau kotoran hewan Dan kotoran hewan Yang baik adalah Yang dari sapi Yang sudah lama Jadi yang sudah Campur dengan Tanah Untuk Tanah yang baik Di wilayah Sini Wilayah Gersik Itu adalah tanah Yang berwarna merah Kenapa? Karena tanah Yang berwarna merah Itu kalau Dicampur Dengan Sekam bakar Dan kohe Itu bisa Tahan Menyerap air Dan menampung air Jadi airnya itu Tidak cepat Kering Begitu Nah untuk penanaman Untuk penanaman Kol Caranya adalah Pertama Polybag itu Kita lipat Separuh Jadi Jangan Menanam Dengan Tanah yang Langsung penuh Di polybag Tei polybag itu Kita lipat Separuh Lalu kita Kasih Tanah Setelah kita Kasih Media tanah Sekam Dan kohe Separuh Lalu baru Kita Tanami Karena kalau Langsung penuh Nanti Tanaman itu Semakin tinggi Semakin tinggi Semakin tinggi Itu akan Akan Patah Tapi kalau Kita menanamnya Dari separuh Polybag Begitu tanaman Agak tinggi Tanah kita Tambah Tambah tinggi Tanaman Tanah kita Tambah Dan bikin Tentang perawatan Menanam sayur Di atas Dek Dengan Paranet Ini untuk Menjaga Biar Tidak terlalu Panas Jadi Paranet Ini berfungsi Untuk Biar Sinar matahari Tidak langsung Mengenai Ke Tanaman Karena Dek ini Punya Hawa yang Panas Kalau langsung Terkena Sinar matahari Yang Langsung Panas Maka Tanaman Akan Tidak subur Karena terlalu panas Makanya Dibutuhkan Paranet Lalu Untuk Penyakit Karena kita Menanam Di atas Rumah Itu Mudah Sekali Penanganannya Dan Alhamdulillah Kalau disini Karena Ada Paranet Ini tidak Begitu Banyak Penyakit Yang Masuk Kalau ada Ulat Ulat Itu langsung Saja Kita Gunting Tidak Usah Kita Semprot Kita Obati Dengan Pestisida Karena Pestisida Itu Pasti Akan Membahayakan Kepada Kesehatan Kita Maka Biar Tanaman Itu Apa Terjaga Kesehatannya Atau Disebut Dengan Organik Makanya Tidak Usah Menggunakan Pestisida Kalau Ada Penyakit Semacam Ulat Langsung Saja Kita Gunting Untuk Perawatan Yang Lain Kalau Kita Menanam Di Atas Rumah Masalah Pengairan Juga Mudah Karena Apa Air Itu Cukup Kita Ambil Dari Air Yang Ada Di Rumah Kebetulan Di rumah Ini Ada Ada Pet Jadi Tinggal Kita Mengambil Selang Selang Lalu Kita Mengalirkan Air Kesini Lalu Untuk Perawatan Lainnya Tentang Pupuk Tentang Pupuk Karena Ini Biar Tanaman Subur Maka Menggunakan Pupuk Kalau Pupuk-pupuk Yang Organik Itu Tidak Apa Namanya Membuahkan Hasil Yang Bagus Karena Kurang Cepat Maka Butuh Yang Non Organik Yang Bagus Adalah Dengan Pupuk ZA Atau Dengan NPK Itu Untuk Sayuran Kalau Ingin Membuat Yang Organik Yang Disebut Dengan POC Pupuk Organik Cair Itu Banyak Cara Bisa Dengan Menggunakan Tape Tape Yang Dicampur Dengan Gula Lalu Difermentasi Difermentasi Tiga Hari Atau Empat Hari Lalu Dicairkan Itu Bisa Menjadi Pupuk POC Yang Lain Yang Bisa Kita Gunakan Adalah Dengan Menggunakan Orang Jawa Mengatakan Leri 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 Itu Bekas Cucian Air Beras Bekas Cucian Beras Itu Sangat Bagus Untuk Tanaman Jadi Untuk efisiensi Bekas Sucian Beras Itu Kita Fermentasi Kita Campur Dengan Gula Merah Lalu Kita Apa Namanya Simpan Beberapa Hari Lalu Setelahnya Itu Kita Buat Pupuk Organik Bahan Lain Yang Bisa Kita Gunakan Sebagai Pupuk Cair Organik Adalah Dengan Air Kelapa Air Kelapa Yang Dicampur Dengan Susu Sasetan Itu Bisa Juga Untuk Kita Buat Pupuk Organik Jadi Banyak Sekali Pupuk Pupuk Organik Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Tanaman Tanaman Sayur Tanaman 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 Tanaman